Proses semua gugatan, maka itu dengan gampang bisa kita terjemahkan sebagai upaya Prabowo Subianto, Presiden definitif hari ini, melindungi Jokowi dan keluarganya. Makanya kita minta dengan hormat pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden, sampean duduk manis saja. Silahkan dengan menteri-menterinya yang kita sangat shock itu, ada rombongan sirkus 108 orang jadi menteri dan wamennya, kepala badan. Tapi oke lah sepantara ini, silahkan Presiden duduk manis biar urusan Jokowi dan urusan Gibran Fufufafa Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR, setuju gak? Peran Prabowo nih setelah menggantikan Jokowi Dodo, apakah Prabowo akan melindungi Jokowi Dodo? Kita akan lihat, kalau aparat hukum masih ogah-ogahan, memproses semua gugatan, maka itu dengan gampang bisa kita terjemahkan sebagai upaya Prabowo Subianto, Presiden definitif hari ini, melindungi Jokowi dan keluarganya. Makanya kita minta dengan hormat pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden, sampean duduk manis saja. Silahkan dengan menteri-menterinya yang kita sangat shock itu, ada rombongan sirkus 108 orang jadi menteri dan wamennya, kepala badan. Tapi oke lah sepantara ini, silahkan Presiden duduk manis biar urusan Jokowi dan urusan Gibran Fufufafa Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR, setuju gak? Kalau rakyat bekerja, kemudian MPR bekerja, maka seperti kata Pak Amin Rais tadi, dalam 3 bulan Fufufafa akan tercutik atau akan pergi. Dicutik, dicutik tuh gini ya, bukan ditenang dicutik, jadi dia pergi mental gitu ya. Nah kita harap betul-betul sungguh-sungguh agar Prabowo seperti dalam bukunya, paradoks Indonesia, itu akan membuat Indonesia kembali menjadi macan Asia, betul gak? Walaupun dengan susunan komposisi kabinet seperti yang diumumkan kemarin ya kita ragu-ragu juga. Saya akan kejar koruptor sampe Antartika. Begitu ya bilang ya? Bapak-bapak, ibu-ibu tau gak di Antartika itu adanya apa? Di Antartika itu adanya apa, tau gak? Adanya salju. Adanya beruang kutub. Adanya anjing laut, singa laut. Gak ada orang apalagi koruptor. Karena koruptornya ada di sekitar dia, di lingkungan dia. Jadi dengan mengatakan saya akan kejar sampe Antartika, Orang berpikir ini bener gak sih ngejar koruptor? Koruptornya ada di sekitar dia. Ada Bahlil, ada Julhas, ada Erlangga Hartartong, ada Raffi Ahmad. Orang-orang segitu koruptornya disitu gitu loh. Kenapa sibuk kejar-kejar ke Antartika? Tapi gak apa-apalah namanya prerogatif presiden. Cuman sebagai rakyat kita minta dengan sungguh-sungguh. Ini diberesin lagi. Kita kasih waktu berapa hari kira-kira? Berapa bulan? Tiga bulan? Enam bulan? Kemarin dalam diskusi, temannya Repli Harun namanya EF Saifloh Patah memberi waktu 6 bulan pertama. Lalu 1 tahun 6 bulan. Lalu 2 tahun untuk selesai bulan madu. Setelah itu baru kita takih betul. Tapi kalau kata saya kelamaan ya. Maksimal 6 bulan lah, 3 bulan oke lah dia siap-siap ini. Itu 6 bulan betul-betul ada kabinetnya Prabowo Subianto yang akan mewujudkan cita-citanya yang ditulis dalam bukunya Paradok Indonesia. Paradok Indonesia. Kalau tanpa itu gak bisa. Tapi sekarang kita fokus ini aja. Indonesia tanpa Jokowi ya. Sinta Jok. Indonesia tanpa Jokowi. Kita bersyukur, tapi ini bukan selesai. Besok-besok kita kembali bergerak. Setuju ya? Sub indo by broth3rmax